Apakah Anda sedang mencari inspirasi untuk menghadapi tantangan, memotivasi diri sendiri, atau sekadar ingin mendengar pemikiran bijak dari tokoh-tokoh hebat? Anda berada di tempat yang tepat. Mari kita dengarkan bersama-sama bagaimana para inovator dan pengusaha sukses ini membagikan wawasan dan pengalaman mereka yang dapat membantu kita semua mencapai kesuksesan dan menjalani hidup dengan lebih penuh semangat. Siapkan diri Anda untuk terinspirasi dan termotivasi, karena inilah kata-kata motivasi terbaik dari orang-orang tersukses di dunia. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan video inspiratif lainnya. Mari kita mulai. Henry Ford, seorang industrialis tersukses yang mendirikan Ford Motor Company, pernah berkata, Kegagalan adalah kesempatan untuk memulai lagi dengan lebih cerdas. Kegagalan adalah bagian dari proses belajar yang memberikan peluang untuk mencoba kembali dengan wawasan dan pengetahuan yang lebih baik. Ford mengajak kita untuk melihat kegagalan bukan sebagai akhir, tetapi sebagai pengalaman berharga. Setiap kali kita gagal, kita belajar sesuatu yang baru tentang apa yang tidak berhasil, sehingga kita dapat memperbaiki dan menyempurnakan pendekatan kita. Kegagalan adalah bagian tak terpisahkan dari perjalanan menuju kesuksesan. Dengan mengubah cara pandang kita terhadap kegagalan, dan menggunakannya sebagai kesempatan untuk belajar dan beradaptasi, kita dapat meningkatkan kemampuan kita dan akhirnya mencapai tujuan yang lebih besar. Steve Jobs, pendiri perusahaan Apple, yang dikenal sebagai visioner teknologi, inovator produk, dan tokoh utama di balik revolusi komputer pribadi dan perangkat mobile, pernah berkata, Pekerjaan Anda akan mengisi sebagian besar hidup Anda, dan satu-satunya cara untuk benar-benar puas adalah melakukan apa yang Anda yakini sebagai pekerjaan hebat. Dan satu-satunya cara untuk melakukan pekerjaan hebat adalah mencintai apa yang Anda lakukan. Kutipan ini menggambarkan filosofi Steve Jobs tentang bagaimana mencapai kepuasan sejati dalam pekerjaan. Menurutnya, untuk melakukan pekerjaan yang luar biasa, seseorang harus mencintai apa yang mereka lakukan. Hal ini mendekankan pentingnya passion, cinta, dalam menjalani karir dan kehidupan. Jobs percaya bahwa, ketika seseorang memiliki hasrat yang kuat terhadap pekerjaannya, mereka akan lebih termotivasi untuk melakukan pekerjaan yang berkualitas tinggi. Kesuksesan dan kepuasan sejati, bukan hanya tentang hasil akhir yang dicapai, tetapi juga proses dan dedikasi yang diberikan dalam melakukan pekerjaan yang dianggapnya luar biasa. Robert Kiyosaki, seorang pengusaha sukses, penulis buku terkenal, dan motivator finansial yang dikenal karena bukunya yang populer, Rich Dad Poor Dad, pernah berkata, Robert Kiyosaki mengejarkan bahwa, kesuksesan seseorang tidak hanya ditentukan oleh hasil akhir yang dicapai, tetapi juga oleh sejumlah faktor internal, dan bagaimana seseorang merespons tantangan di sepanjang perjalanan menuju impian mereka. Pertama, kekuatan keinginan yang kuat untuk mencapai tujuan, adalah kunci utama dalam mengejar kesuksesan. Semakin kuat keinginan seseorang, semakin besar motivasinya untuk bertindak dan mengatasi rintangan. Kedua, besarnya impian yang dikejar juga berperan penting, impian besar memotivasi seseorang untuk berusaha lebih keras, dan bertahan dalam menghadapi kesulitan. Terakhir, bagaimana seseorang mengatasi kekecewaan dan hambatan di sepanjang jalan, menunjukkan ketabahan dan kematangan emosional mereka, yang merupakan bagian penting dari perjalanan menuju kesuksesan yang berkelanjutan. Dengan memadukan kekuatan keinginan, besarnya impian, dan ketangguhan dalam menghadapi tantangan, seseorang dapat mencapai tingkat kesuksesan yang sejati, dan memuaskan dalam hidup mereka. Thomas Edison, seorang inventor dan pengusaha terkenal, yang dikenal karena penemuan lampu pijar dan banyak inovasi teknologi, pernah berkata, Kata-kata ini mencerminkan sikap optimisme dan ketekunan Thomas Edison dalam mengejar penemuan. Daripada menganggap setiap upaya yang tidak berhasil sebagai kegagalan, Edison melihatnya sebagai langkah-langkah yang membantunya mendekati solusi yang akhirnya berhasil. Pendekatan ini menunjukkan pentingnya ketahanan dan ketekunan, dalam menghadapi rintangan, serta kemampuan untuk belajar dari setiap kesalahan. Edison tidak menyerah meskipun menghadapi banyak kegagalan, tetapi terus mencari solusi hingga menemukan jalan menuju keberhasilan. Dengan demikian, kata-kata ini menginspirasi untuk terus mencoba, dan tidak menyerah dalam menghadapi tantangan, karena setiap upaya membawa pembelajaran yang berharga menuju pencapaian tujuan. Jack Ma, pendiri Alibaba Group, seorang pengusaha dan filantropis terkemuka dari Cina, pernah menasihatkan. Jangan pernah menyerah. Hari ini mungkin berat, besok mungkin lebih buruk, tapi lusa akan cerah. Kata-kata ini menggambarkan sikap optimisme dan ketabahan Jack Ma, dalam menghadapi tantangan dan kesulitan. Dia mengajarkan pentingnya untuk tetap bertahan dan tidak menyerah, meskipun menghadapi masa-masa sulit atau kegagalan. Pesannya adalah, bahwa meskipun situasi mungkin terlihat suram pada saat ini atau dalam waktu dekat, tetapi jika kita tetap bertahan dan terus berjuang, suatu saat kita akan melihat masa depan yang cerah dan berhasil. Ini mencerminkan keyakinannya bahwa, kesulitan adalah bagian dari perjalanan menuju sukses, dan ketekunan adalah kunci untuk mengatasi segala rintangan. Dengan mempertahankan semangat dan tekat yang kuat, seseorang dapat mengubah tantangan menjadi peluang dan mencapai keberhasilan yang diidamkan. Elon Musk, seorang pengusaha tersukses dan inovator teknologi yang terkenal sebagai pendiri Tesla, SpaceX, dan Neuralink, mengatakan, Ketika sesuatu sangat penting, Anda melakukannya, meskipun peluang tidak berpihak pada Anda. Kata-kata ini mencerminkan tekat dan keyakinan Elon Musk dalam mengejar tujuan yang dianggapnya penting. Dia mengajarkan bahwa, ketika seseorang memiliki tujuan yang sangat penting atau bermakna baginya, mereka akan bertindak tanpa mempedulikan seberapa kecil peluang kesuksesan mereka. Ini menunjukkan bahwa, ketika ada tekat yang kuat untuk mencapai sesuatu, hal itu dapat mengalahkan segala rintangan dan hambatan yang mungkin menghalangi. Sikap ini mencerminkan semangat pantang menyerah dan ketekunan yang diperlukan untuk mencapai tujuan besar dalam kehidupan, terlepas dari tantangan yang mungkin ada di sepanjang jalan. Dengan kata lain, pesan ini menginspirasi untuk mengikuti hasrat dan tujuan kita dengan penuh dedikasi, meskipun perjalanan menuju keberhasilan mungkin penuh dengan ketidakpastian dan tantangan. Mark Zuckerberg, pendiri dan CEO dari Facebook, salah satu jaringan sosial terbesar di dunia, mengatakan, risiko terbesar adalah tidak mengambil risiko apapun. Di dunia yang berubah sangat cepat, satu-satunya strategi yang pasti gagal adalah tidak mengambil risiko. Kata-kata ini menggambarkan pandangan Mark Zuckerberg tentang pentingnya mengambil risiko dalam menghadapi perubahan cepat di dunia ini. Dia percaya bahwa, tidak mengambil risiko sama sekali, adalah risiko terbesar yang dapat dihadapi seseorang atau sebuah perusahaan. Dalam konteks inovasi dan perubahan yang cepat, strategi yang konservatif atau enggan mengambil risiko, cenderung mengarah pada kegagalan. Zuckerberg menekankan bahwa, untuk berkembang dan berhasil, kita perlu bersedia mengambil risiko yang masuk akal, dan berani berinovasi. Melalui pendekatan ini, seseorang dapat memanfaatkan peluang yang muncul dari perubahan, dan menciptakan kemajuan yang signifikan. Pesan ini mengajarkan kita, untuk tidak takut mencoba hal-hal baru, mengambil risiko yang terukur, dan beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan dalam lingkungan bisnis, dan kehidupan secara umum. Bill Gates, pendiri Microsoft, dan salah satu tokoh paling berpengaruh dalam dunia teknologi dan filantropi, mengatakan, merayakan kesuksesan itu baik, tetapi lebih penting untuk memperhatikan pelajaran dari kegagalan. Kata-kata ini mengajarkan bahwa, seseorang seharusnya tidak hanya merayakan kesuksesan yang mereka capai, tetapi juga belajar dari setiap kegagalan yang mereka alami. Bill Gates menekankan pentingnya untuk mengambil pelajaran, dari setiap kesalahan atau kegagalan dalam hidup. Kegagalan bukanlah akhir dari segalanya, melainkan kesempatan untuk memperbaiki diri, memahami apa yang tidak berhasil, dan mengembangkan strategi yang lebih baik untuk masa depan. Dengan belajar dari kegagalan, seseorang dapat tumbuh dan berkembang lebih baik lagi, serta menjadi lebih siap menghadapi tantangan mendatang. Pesan ini mengajarkan kita untuk tidak terlalu terpuruk oleh kegagalan, tetapi melihatnya sebagai bagian dari proses belajar yang tidak terhindarkan dalam perjalanan menuju kesuksesan yang lebih besar. Warren Buffett, seorang investor terkenal dan salah satu orang terkaya di dunia, yang dikenal karena kebijaksanaan investasinya, pernah mengatakan. Perbedaan antara orang sukses dan orang yang benar-benar sukses adalah, bahwa orang yang benar-benar sukses mengatakan tidak, pada hampir segala hal. Kata-kata ini menggambarkan filosofi Warren Buffett tentang pentingnya fokus dan pengelolaan waktu yang efektif. Buffett percaya bahwa, orang yang mencapai kesuksesan sejati, adalah mereka yang dapat mengidentifikasi prioritas mereka dengan baik, dan bersedia untuk menolak tawaran atau kesempatan yang tidak mendukung tujuan utama mereka. Ini menunjukkan bahwa, keberhasilan tidak hanya tentang apa yang kita lakukan, tetapi juga tentang apa yang kita pilih, untuk tidak lakukan. Dengan mengatakan tidak, pada banyak hal yang tidak relevan atau tidak mendukung visi jangka panjang mereka, orang yang benar-benar sukses, dapat lebih fokus pada hal-hal yang benar-benar penting, dan mengarah pada pencapaian yang signifikan dalam hidup dan karir mereka. Pesan ini mengajarkan kita, untuk mengelola waktu dan energi kita dengan bijaksana, serta untuk memiliki keberanian untuk menetapkan batasan dan mengutamakan hal-hal yang benar-benar penting, dalam perjalanan menuju kesuksesan yang sejati. Jeff Bezos, pendiri Amazon dan salah satu pengusaha terkaya di dunia, pernah berkata, Saya tahu bahwa jika saya gagal, saya tidak akan menyesalinya. Tetapi, saya tahu satu hal yang mungkin saya sesali adalah, tidak mencobanya. Kata-kata ini menggambarkan sikap Jeff Bezos, terhadap risiko dan kesempatan dalam hidup. Bezos mengejarkan bahwa, lebih baik mencoba sesuatu dan gagal, daripada tidak mencobanya sama sekali. Dia percaya bahwa, penyesalan terbesar dalam hidup bukanlah gagal dalam suatu usaha, tetapi menyesal karena tidak berani mengambil langkah atau kesempatan yang ada. Pesan ini mendorong kita, untuk mengatasi ketakutan akan kegagalan, dan untuk tetap berani mengambil risiko dalam mengejar impian, atau tujuan hidup kita. Dengan mencoba hal-hal baru dan berani menghadapi tantangan, kita dapat mengembangkan diri, belajar dari pengalaman, dan mungkin mencapai kesuksesan yang besar, yang tidak akan tercapai jika kita tidak pernah mencoba. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga kata-kata motivasi dari orang-orang sukses tadi, bisa memberikan Anda inspirasi dan semangat baru, untuk mengejar impian Anda. Jika Anda menikmati konten ini, jangan lupa untuk memberikan like, dan share video ini kepada teman-teman Anda. Kami sangat menghargai dukungan Anda. Jangan lupa untuk subscribe ke channel ini, dan aktifkan lonceng notifikasi, agar Anda selalu mendapatkan update terbaru dari kami. Kami akan terus membagikan konten inspiratif, yang bisa membantu Anda mencapai kesuksesan. Terima kasih sekali lagi, tetap semangat, dan sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.